10 kebiasaan orang Indonesia yang sering dianggap aneh oleh para bulat Tisu Toilet yang digunakan untuk tisu makan Jika berpergian ke warung-warung di Indonesia, lo gak akan sulit untuk menemukan warung makan yang juga menjadikan tisu makan. Bener dong? Tetapi, kalau lo memperhatikan, lo akan menemukan sesuatu yang unik. Gak sedikit warung makan di Indonesia yang menyediakan tisu makan dengan tisu toilet. Tisu makan yang digunakan berupa tisu toilet berbentuk golongan tisu yang dimasukkan ke dalam wadah tisu berbentuk plastik. Menurut lo gimana para bulat mikirnya? Tentu para bulat yang melihat akan merasa geli. Hal ini dikarenakan tisu yang disediakan adalah tisu untuk toilet, bukan tisu untuk makan. Aneh juga sih ya. Menggunakan jaket di siang hari Memiliki kulit coklat bersemu sawo matang adalah dambaan para bule. Gak heran jika tempat-tempat wisata dengan pemandangan terbuka menjadi tujuan wisata paling favorit. Bahkan ada anggapan di kalangan para bule yang menyebutkan bahwa kalau lo pulang dengan kulit gak berwarna coklat, belum lengkap berarti liburan lo. Para bule akan terheran-heran jika melihat orang Indonesia memakai jaket di siang hari. Mereka pasti akan bertanya-tanya Kan kalau pakai jaket di siang hari bukan akan nambah rasa panas. Atau mereka akan bertanya Mengapa orang Indonesia takut kalau kulit mereka kena sinar matahari? Berpergian dengan menggunakan kardus Tentu hal yang biasa jika kita berpergian dengan menggunakan tas karir, ransel, dan koper. Namun tidak bagi masyarakat Indonesia. Lo tentu tidak akan sulit untuk menemukan orang Indonesia yang berpergian dengan menggunakan kardus sebagai tempat menyimpan barangnya. Entah itu di kereta api, di kapal laut, bahkan di pesawat terbang. Bahkan untuk tujuan destinasi luar negeri pun lo akan menemukan orang Indonesia yang masih menggunakan kardus ketika berpergian. Berjongkok di sepanjang jalan Taukah Anda bahwa berjongkok adalah hal yang sulit dilakukan oleh para bule? Pasti nggak tahu kan? Mereka tuh kan merasa kelelahan dan mengeluh sakit jika disuruh untuk jongkok dalam waktu yang lama. Mereka terheran-heran mengapa orang-orang Indonesia itu dapat berjongkok dengan waktu yang lama. Bahkan seakan-akan, berjongkok adalah sebuah kebiasaan lama yang sulit dihilangkan. Gimana nggak, lo nggak akan sulit menemukan segerombolan orang yang nongkrong dan mengobrol di perempatan jalan kampung sembari berjongkok atau anak-anak yang asik berjongkok ketika sedang main kelereng. Membawa barang berukuran besar dengan sepeda motor Sepeda motor adalah kendaraan multifungsi di Indonesia. Orang asing yang berkunjung ke Indonesia akan kaget melihat betapa banyaknya sepeda motor di jalanan. Mereka pasti akan bingung dan keheranan karena di luar negeri, untuk memiliki kendaraan pribadi seperti sepeda motor adalah hal yang sulit dan mahal. Bukan cuma itu, ditambah lagi dengan perilaku pengendaraan sepeda motor di Indonesia, mereka akan takjub melihat satu sepeda motor dengan tiga bahkan empat pengendara sekaligus. Selain itu, di Indonesia barang sebesar apapun dapat diantar menggunakan sepeda motor. Mau contohnya, sebut aja bahwa kasur, kulkas, bahkan hingga lemari. Bahkan para pekerja sales pun menggunakan tempat atau keranjang khusus untuk menampung barang dagangan mereka pada sisi kiri dan sisi kanan sepeda motor. Hebat gak tuh? Penumpang Angkutan Umum Yang Bergelayutan Penumpang Angkutan Umum Yang Penuh Sesak adalah pemandangan yang umum di Indonesia. Bahkan, penumpang yang seharusnya tidak dapat tertampung mau gak mau harus bergelayutan jika tidak ingin menunggu lama angkutan selanjutnya dan ingin cepat sampai. Para bulan yang ingin naik angkutan umum pun menjadi was-was. Gimana enggak? Mereka khawatir selama mereka akan terancam selama perjalanan. Masih SD, udah punya handphone. Kelakuan anak SD jaman sekarang udah beda banget sama jaman-jaman dulu. Lihat nih. Ditambah lagi dengan penggunaan teknologi orang-orang Indonesia yang kadang sedikit berlebihan. Gimana enggak? Anak-anak SD jaman sekarang sudah punya HP sendiri. Kadang bukan cuma satu, tapi dua. Sementara orang dewasa bisa punya sampai tiga ponsel yang berbeda. Ini pada mengungkatan kaya apa gimana ya? Makan pakai tangan. Dari ujung ke ujung kepulauan Indonesia, hampir semuanya pada awalnya makan menggunakan tangan kosong. Ya, bener banget. Itu sebelum kultur makan menggunakan sendok berlaku di sini. Makan dengan tangan memang memiliki tambahan keningkatan tersendiri. Hal ini dianggap aneh oleh teman-teman bule kita yang biasanya sering makan menggunakan pisau, garpu, maupun sendok. Belum pernah coba makan nasi padang pakai tangan aja kali mereka. Paling terketagihan. Minum ST berbungkus kantong plastik. ST adalah minuman yang paling disukai di Indonesia. Di daerah manapun dan kapanpun, lo gak akan sulit untuk menemukan ST sebagai hidangan. Namun, minum ST dibungkus kantong plastik dengan sedotan adalah hal yang aneh dari mata para bule. Pada umumnya, minuman setiap saji dibungkus dengan menggunakan cup, botol, ataupun kaleng. Kayaknya cuma di Indonesia nih yang minumnya lewat plastik. Hmm. Kebebasan berkendar. Ada sebuah lelucon di Indonesia yang pernah berkata bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Pernah denger gak? Salah satu hal yang menarik para bule untuk berkunjung adalah keinginan mereka untuk merasakan sensasi mengendari sepeda motor di Indonesia. Mereka tertarik untuk mengendari sepeda motor di jalanan Indonesia dengan sepeda motor metik. Para bule ini menyebutnya dengan nama skuter. Mereka sangat antusias ingin mengendari skuter metik di jalanan Indonesia dengan kecepatan yang tinggi. Belum liat uang megal aja nih kali ya para bule-bule. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video kita. Jangan lupa klik like, share, and subscribe untuk video kita selanjutnya ya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax